Kesorotan lain saudara, hari ini Badan Sar Nasional menghentikan pencarian korban banjir bandang di lu utara Sulawesi Selatan yang menerjang 6 kecamatan. 38 orang meninggal dunia akibat banjir bandang ini. Pada Sabtu pagi, pencarian masih berlangsung di desa Rada dan di sekitar area Tugu Coklat. Pencarian berlangsung setengah hari karena hari ini adalah hari terakhir. Badan Sar Nasional telah menambah waktu pencarian korban banjir bandang di Masam, Badan Rada sebanyak 2 kali. Kondisi terkini di lu utara akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Amran Amir. Amran, informasinya pencarian hari ini adalah hari terakhir dan kemudian berlangsung setengah hari begitu. Ada perkembangan terbaru apa dari sana? Ya, baik Rianja dan saudara. Sehingga siang ini pencarian baru saja selesai dilakukan dan jumlah korban yang ditemukan selama proses pencarian itu mencapai 38. Hari ini tidak ada penambahan korban. Masih sama seperti hari-hari sebelumnya, siri Anda. Ya Amran, kalau dari informasi sejauh ini bagaimana dengan para pengungsi? Karena dari lu utara sendiri beberapa waktu lalu juga disebutkan dari tim sar nasionalnya ada beberapa area yang belum bisa ditembus oleh tim sar gabungan begitu. Apakah masih ada area-area yang belum bisa ditembus dan bagaimana distribusi bantuan hingga saat ini? Ya, baik untuk pengungsi yang ada di lu utara, baik di kecamatan Baybunta maupun kecamatan Masamba, semuanya sudah terdistribusi logistik, baik yang dibawa langsung oleh para relawan maupun yang dibawa oleh TNI dan Solri ke lokasi-lokasi yang terjauh atau di remote area misalnya di daerah Mepi, daerah Meli dan daerah lain yang terdampak banjir di lu utara Irianda. Baik, selain tim sar nasional ini distribusi bantuan dari posko-posko yang ada juga dibantu oleh relawan. Terima kasih laporan langsung Anda Amrin Ammar langsung dari lu utara Sulawesi Selatan.